ya assalamualaikum pemirsa di video kali ini saya akan membahas kerusakan TV tabung Samsung ini TV tabung Samsung ini flat slim ya modelnya ya jadi disini kerusakannya adalah saat hidup bukan ini dapet dari saklar power ini lampu power ini ataupun lampu indikator ini dia berkedipnya hanya satu kali pemirsa jadi harusnya disini beberapa kali berkedip contoh misalkan berkedip enggak entah tiga kali ataupun empat kali ya seperti itu ya itu biasanya dia saat hilang berkedipnya itu langsung tampil gambar gitu ya tapi disini ini kedipnya cuman satu kali kalau cuman satu kali berarti TV ini memang menandakan ada kerusakan pemirsa tapi ini kerusakannya juga saya juga belum tahu apakah memang dari beban salah satu contoh beban itu ya bisa dari penguat horizontal termasuk transistor horizontal ataupun boleh dikatakan playbacknya seperti itu atau beban yang lain jadi ini TV ini mau saya bongkar dulu supaya lebih jelas ya tonton videonya sampai selesai pemirsa supaya tahu apa penyebab TV tabung Samsung ini ya bisa terjadi tidak menyalah pemirsa ya ini mesin ini kelihatan jelas ya pemirsa ya ini adalah tampak bawah ya di bagian power supply ya ini ada batasnya ini yang disebut power supply ya khususnya bagi pemula ya harus tahu ya Hai ini power bagian power supply nah yang saya sebut tadi yang di bagian Hai penguat horizontal ya atau playback itu ya di sini ini adalah penguat horizontal ini playbacknya ini ya jadi di sini kalau untuk merk Samsung ya ini bolehlah dikatakan contoh misalkan kerusakan itu tampilan kerusakan ya maksud saya tampilannya itu sama tapi masalah kerusakannya itu belum tentu sama yang diganti atau yang rusak ya pemirsa ya Nah sekarang kalau melihat tampak dari atas ya pemirsa ya ya ini ya bagian power supply nya tadi ya ini di sini adalah penguatnya ini ada IC di sini dan untuk transistor horizontalnya di sini ya playbacknya ini ya jadi ini beban yang paling paling banyak untuk tegangannya kerusakannya ya pemirsa ya di sini nah terus untuk cara melacak kerusakannya ya pemirsa ya Oh pertama-tama ya di sini yang saya cek dulu adalah beban di penguat horizontalnya ya jadi bisa terjadi kerusakan seperti itu juga bisa ada kerusakan di bagian horizontal di bawah itu ya transistor horizontalnya adalah ini ya pemirsa ya kelihatan tidak bisa jadi di sini mau saya tes ya mau saya tes pakai multi ini saya mau menggunakan kode dioda ya kalau misalkan multinya itu multi analog biasanya di sini kali satu itu kali satu ohm ya ini kalau saya tempel dulu begini ya ini berarti kan hidup ya lampunya nah ini untuk tes transitor horizontalnya ini tidak perlu saya cabut ya ini begini saja jadi kabel multi main saya ini ini saya sodok di kaki kolektor horizontal ya ini di posisi di tengah ya kakinya kan satu dua tiga gitu ya Nah ini ini mau saya tes begini untuk mencari benarkah ini rusak atau memang sup masih bagus ya Nah kalau begini ini menandakan masih normal ini transistor horizontal atau penguat horizontal ini kalau misalkan dia ada kerusakan biasanya langsung gandeng seperti ini pemeriksa nah menandakan kosong 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 seperti itu ini berarti masih bagus ini ini pemeriksa ini mau saya tes tegangan ya disini kan ada tegangan disini datanya sih 130 volt DC ya ini ya ya ini kelihatan ya ini kelihatan datanya 130 volt DC nah ini larinya kesini ini kalau diikuti alurnya ini di garis hitam ini ya garis hitam ini ya garis hitam ini ya larinya kesini ya kan ini nah ini masuknya kesini disini ini ada ada elko sama diuda ya ini ya ini diuda punya arah yang mengarahkan tegangan dan menuju ke FBT nya ya seperti itu ya ini disini mau saya tes tegangannya ini ada berapa disini harusnya juga kurang lebihnya itu dia sekitar 125 volt itu harus ada ini pemeriksa disini dan ini mau saya tes tegangannya ya pemeriksa ya ini biasa saya pakai DC 200 volt ya ya begini ya dan untuk kabel multi ya saya masukin disini saja di pair bodi tabung ini ya begini saja lah ya begitu ya sekarang ini mau saya tes tegangannya nanti ada berapa disini ya coba ini saya colok ya ada berapa volt nanti perhatikan ya 105 itu tadi ya paling tinggi ya nah dia langsung turun lagi berarti menandakan dia saat tegangan naik itu langsung turun lagi ini saya cabut lagi ini saya cabut lagi sekarang cek di sampai tegangan ini tadi ya sampai di FBT apa tidak ya disini ya ini kalau saya colok kembali ya itu paling tinggi tadi 103 ya pemirsa ya jadi tegangannya itu memang kurang gitu ya tegangannya itu kurang ini saya cabut ya jadi untuk melacak selanjutnya ya jadi di power supply ini ya mesin tabung Samsung ini disini adalah ini ada auto cobbler nah ini kalau misalkan diikuti ya ini alurnya ini alurnya ini masuknya di oh elko sini ya ini ya disini juga ada elko ini ada dioda disini juga ada transistor biasanya disini ya satu transistor satu biasanya IC ya IC 431 ya biasanya seperti itu nah ini yang sebagai pengatur tegangan 130 volt ya kalau kebutuhannya mesin ini 130 volt nah disini apakah yang rubah ya merubah menjadikan tegangan turun itu apakah memang di bagian sini power supply nya sendiri pemirsa sekarang kalau saya balik seperti ini power supply nya disini terus yang disebut auto cobbler nya adalah ini ya jadi kalau diikuti tadi jatuhnya transistor nya adalah disini nah ini sebelum saya coba untuk mengganti komponen ya pemirsa ya disini mau saya coba dulu supaya pemirsa lebih jelas ya untuk lampu indikatornya ini atau lampu power ini nyalanya kalau tadi kan belum begitu kelihatan nyalanya itu berapa kali gitu ya berkedipnya itu sekarang ini mau saya coba saya colokin lagi ya kelihatan tidak pemirsa ya itu sekarang saya colok ya nah itu sekali cuma sekali seperti itu saja saya ulang kembali ya pemirsa ya perhatikan di lampu indikatornya ya saya colok ya perhatikan nah itu berkedipnya satu kali seperti itu nah sekarang saya cabut dan disini ya yang mau apa saya coba saya perbaiki itu adalah di bagian power supply dulu jadi saya tidak untuk ya pertama kali ya pertama kali di power supply nya nanti kalau misalnya tidak ketemu berarti saya mau melacak kerusakannya di bagian pengaturan tegangan ya disini ya ini ini tadi sudah saya sampaikan masuknya ke auto cobbler ini sekarang disini mau saya cek di power supply nya kalau melihat data dari lampu indikator atau lampu power ya pemirsa ya disini kan ada oh elko ya ini ada elko ini 4,7 mikro ya kelihatan ya 4,7 mikro 50 volt dan disini pun ini juga ada elko kalau datanya disini 47 50 volt kelihatan tidak pemirsa ya kelihatan ya ini ya ini elko 47 50 volt jadi dua-duanya ini mau saya ganti tapi pertama kali yang mau saya ganti adalah yang 47 nya ya pemirsa ya persoalannya ini yang tegangan DC nya sekitar 10 sampai 12 volt ya untuk ngumpani STR nya ini ini yang 47 mikro tadi ya atau 47 UF ya ini saya cabut 47 UF 50 volt ya ini sama ya yang itu ya yaitu 47 UF ya 47 UF 50 volt jadi ini sama ya dengan yang itu ya jadi sebagai pengganti di power supply ya ini ya disini ya sekarang ini mau saya tes ya pemirsa ya jadi ini nanti ya di B plus ini ya disini nanti keluar tegangannya apa tidak kalau tadi kan saat ada tegangan naik gitu ya cuma dia turun lagi kalau ini ya setelah saya ganti elko nya ya ini saya ganti elko nya hanya satu dulu sekarang mau saya tes dulu disini ya ya ini saya coba saya colokin ya ya itu ada 126,9 ya volt DC seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini masuknya ke oh FBT ya coba di kaki FBT ini disini ada berapa ini bener ya 126 nah sekarang nengok di eh layar kaca ya pemirsa ya apakah memang sudah eh keluar semut ya ternyata sudah ngebuka ya keluar semut ya pemirsa ya terus ini kalau nengok ya tadi kan saya menjelaskan bahwa lampu indikatornya itu berkedip-kedip seperti itu ya berkedip-kedip nya lebih dari satu kali ya kalau tadi itu saya sampaikan seperti itu sekarang mau saya coba ya ini berkedipnya berapa kali coba saya colok kembali ternyata ini kedipnya juga cuman satu kali ya pemirsa ya jadi tidak berulang-ulang kali gitu ternyata mesin ini ada perbedaan dengan tipe yang lain ya yang slim 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 yang lain ya sama-sama samsung beda tipe ternyata ini juga beda ya sekarang lihat di layar kacanya ternyata itu juga keluar semut tipe sekarang nengok di tipenya pemirsa ini ada apa tipenya berapa ini ya ternyata itu modelnya CS21Z40ML ya ternyata dia saat hidup itu kode lampu powernya cuman berkedip satu kali pemirsa ya ya hanya itu ya pemirsa ya yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya bagi pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih